Pemuda berinisial IL ini diamankan petugas Satuan Polisi Pamung Praja Kota Jambi saat berada di kawasan Tugu Juang. Dari tangan IL, petugas mendapati seragam dinas perhubungan Kabupaten Moro Jambi. Petugas Satuan Polisi PP juga mengamankan sejumlah dokumen seperti ijazah dan beberapa surat penting lainnya yang diduga telah dipalsukan IL. Untuk mengecek kepastian kebenaran anak pang tersebut, sejumlah pegawai dinas perhubungan langsung mendatangi kantor Satuan Polisi PP Kota Jambi. Kepala Satuan Polisi PP Kota Jambi Irwansah mengatakan razia terhadap anak pang ini berdasarkan laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan anak pang. Dua lembar seragam dari dinas perhubungan Moro Jambi, di dalam tas persis di tempat dia sedang duduk-duduk tadi. Kenapa itu sudah melakukan pemalakan? Iya, kita temukan juga mereka ini biasa melakukan pemalakan. Masyarakat ini mengadu pedagang durian, mereka bawa satu pikap, diminta diturunkan 50 buah durian gitu. Pemalakan ini kemudian dijual sama mereka. Kemudian di persimpangan-persimpangan mereka meminta uang kepada masyarakat, kalau tidak mobilnya dipukul-pukul. Setelah dilakukan interogasi, anak pang kedapatan menyimpan seragam pegawai dinas perhubungan tersebut dihukum oleh petugas dengan cara dijemur di halaman kantor Satuan Polisi PP Kota Jambi. Dari Jambi, Andra Rawas melaporkan.